Hebo sebuah video yang memperlihatkan makam upin-ipin di media sosial tiktok Hal itu lantas membuat banyak orang menduga bahwa makam tersebut membenarkan adanya sosok upin-ipin yang kini telah meninggal Dalam video yang diunggah akun atabi underscore along underscore 3110 itu memperlihatkan makam berwarna biru bertuliskan ipin dan upin Upin dan ipin dikatakan kembar yang meninggal seperempat abad yang lalu Melalui video yang konon didapatkan dari seorang teman di Malaysia Sang pengunggah video memperlihatkan Nisan Upin yang meninggal pada 6 Agustus 1995 dan Iping alias Ipin yang meninggal pada 2 April 1996 Pantesan gak pernah gede, ternyata cerita berdasarkan hayalan opa 10 tahun yang lalu Tulis akun tersebut dikutip pada Selasa 18 Januari 2022 Menanggapi video populer ini, tim produksi upin-ipin akhirnya angkat bicara Mereka juga menjelaskan melalui akun Instagramnya at upin-ipin official Bahwa serial yang diproduksi oleh Leskapa Cube Productions tersebut tidak berdasarkan kisah nyata yang diklaim dalam video viral terkait Cerita Upin dan Ipin murni dibuat dan ditulis sepenuhnya oleh Leskapa Cube Productions Itu tidak diambil atau terinspirasi dari kisah siapapun yang masih hidup atau yang telah meninggal Upin-ipin official, tim produksi Selain itu, tim produksi juga memastikan bahwa cerita yang dihadirkan selama ini adalah karya Haja Ainon Arief yang juga mengisi suara karakter opa Ide asli cerita Upin dan Ipin ini dari Haja Ainon yang juga pengisi suara opa Setiap cerita yang ditulis tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga syarat dengan pesan-pesan yang bermanfaat Upin-ipin official, tim produksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!